Oke, jadi seperti yang kalian tau, iOS 16 itu sekarang udah gak bisa dikonekin dengan AirPod yang super copy. Bakalan kritik, ini bukan AirPod gitu. Cuman itu beberapa minggu yang lalu ya, sekarang udah ada AirPod yang super copy, yang juga bisa dikonekin sama iOS 16. Gila ya, cepet banget dibobolnya. Jadi saya beli AirPod super copy, satunya ini harga murah, dan satunya ini diklaim sellernya, kalau ini super copy yang bisa bobol iOS 16. Jadi bisa dikonekin kayak super copy pada tahun lalu, seperti iOS 15. Ini kalau dari segi bobotnya aja udah beda ya, yang ini udah saya beli bagus ini, dia bobotnya kayak lebih berat gitu, jadi saya penasaran sebenarnya dia ada di berapa. Jadi untuk yang bagus, yang harganya ini Rp 549.000, seperti biasa link pembeliannya di deskripsi, itu Rp 195.9 gram. Sementara untuk yang ini, tuh ya, selisihnya 40 gram. Lumayan, karena kalau misalkan saya gini-ginikan tuh, yang bagus itu lebih kerasa padat gitu. Cuman apa bedanya? Jadi ini saya beli di Indopods, seperti biasa kalau beli di Indopods itu kita bakalan dapet kayak dapet, ya bonusannya lah, ada mix shift charger, terus ada dust plus film, dan juga ada case-nya seperti ini, ini gak usah kita buka, karena di video super copy-super copy yang pernah kita bahas, kita udah bahas, tapi intinya kalau dibeli di Indopods, kita bakalan dapet kayak semacam aksesoris tambahannya. Link pembeliannya di deskripsi, dan di video kali ini kita akan bandingkan nih, yang bagus dan yang gak bagus, terus kita akan coba dia di iOS 16, dan akan kita coba juga di iPhone 14 Pro Max. Oke, jadi sekarang kita coba buka dulu dari segi packaging ini, apa ya kira-kira bedanya, dengan selisih 40 gramnya tadi. Bahkan kalau yang murah ini, itu ada tulisannya Quality Control Pest, kalau ini malah gak ada ya, cuman kalau dibilang ini green pill, bukan green pill-nya Apple sih ya, jadi plastik biasa aja, dari segi box dia kayaknya lebih tipis, tapi coba kita lihat, di bagian dalamnya, ya kalau secara look sih, masih Airpods banget dengan desain by Apple in California, apakah ada stikernya? Stikernya, stikernya, wah untuk yang ini dia gak ada stiker Apple-nya, tapi kalau untuk buku panduannya, ya udah hampir mirip-mirip lah. Terus ini kita dapet case-nya, tapi ini bukan Airpods generasi kedua ya, bedanya generasi kedua sama pertama itu kelihatan dari case-nya, jadi kalau yang generasi kedua itu, di bagian bawahnya itu ada speaker, terus di sini ada kayak semacam strap, lubang untuk strap-nya. Kalau ini masih di gen pertama, oke, seperti ini. Terus kita juga dapet kabel-kabelnya, kabel-kabelnya ini kelihatan, kalau ini kabel OIM, karena yang Ori itu putihnya itu warnanya gak kayak gini, kayak ada agak kecoklat-coklatan dan dia lebih lemes. Tapi kalau ini, kaku banget. Terus kita juga dapet eartips ya, eartips tambahannya seperti ini, ada dua ukuran, S sama L, jadi yang terpasang itu M, tapi oke, ini kita taruh di sini dulu, dan sekarang kita buka yang bagus untuk perbandingan. Selisihnya 40 gram, dan kalau dari segi box aja udah kerasa dia lebih solid sih ya, boxnya sih yang harga Rp 549.000 ini, jadi langsung aja kita buka. Kalau boxnya Apple itu dibikin presisi, jadi kalau misalnya kita angkat tangan satu, itu bisa, apakah yang KW ini bisa? Gak semulus yang Ori sih ya. Kalau yang Ori itu kita angkat gini aja, dia langsung turun gitu. Tapi kalau ini enggak, jadi harus pakai tangan dua. Oke, untuk bagian dalamnya, seperti ini juga, sama desain by Apple in California. Oh, dia ada lebih. Itu tadi gak ada ya? Coba nih, kertas ini. Gak ada ya? Itu gak ada kertasnya kayak gini, ada ya? Oh, ada. Tetep ada ya. Stikernya ya gak ada. Stikernya sama-sama gak ada. Untuk perkertasannya sama sih ya. Jadi untuk packaging dan perk... Coba sih, pinjam nih. Oh, iya ya. Kalau ini kertasnya, dia kotak. Kalau ini rounded tuh. Jadi pinggirannya rounded. Dia lebih niat lah ya. Dipotongin. Cuman yang original, aduh saya lupa lagi. Yang original tuh kotak atau rounded ya? Buat yang kalian yang masih inget, kertasnya. Airpods Pro itu kayak apa? Tulis di kolom komentar lah ya. Yang bener tuh yang kotak seperti ini atau yang rounded kayak gini ya. Kalau dari segi bagusnya sih, mungkin rounded ya. Harusnya ya? Tapi kita gak tahu. Kita langsung buka dulu aja untuk case-nya ini. Kalau dari look sih, sama ya. Warnanya juga sama. Warna-warna glossy putih. Di bagian belakangnya pun juga sama. Tapi di pegang itu beda feelnya. Jadi yang 549 ribu ini kerasa lebih solid. Dan ini kayak lebih ringking aja. Kalau kita buka tutupnya juga B aja. Rasanya kayak airpods. Kayak TWS 200 ribuan lah rasanya. Kalau misal kita buka tutup kayak gini. Tapi kalau yang ini, tuh. Dari suaranya aja udah lebih solid gitu. Tuh. Ini yang murah. Ini yang mahal. Dia lebih solid. Jadi kayak tutupnya casingnya ini lebih tebal. Tapi biar lebih valid lagi ya datanya ya. Kita coba timbang lagi untuk case-nya aja. Dan di dalamnya itu ada airpods-nya. Dan bobotnya 58,3 gram untuk yang mahal. 549 ribu. Terus untuk yang versi lebih murah, itu 57,7 gram. Jadi berapa? Lupa lagi 58 ya. Iya. Jadi lebih solid, lebih berat si versi 549 ribu. Terus di dalamnya harusnya sama juga ya. Kabelnya ini mirip. Antara yang versi lebih murah dan versi lebih mahal. Mirip. Terus juga dari sisi eartips. Dia juga masih sama ya. Oke. Jadi sekarang kita coba bandingkan untuk fitur-fiturnya. Karena harganya lumayan beda ya. Oke. Sekarang kita cobain dulu versi yang gak bagus ya. Versi super copy. Yang ya istilahnya super copy itu kan ada banyak ya. Super copy yang mirror 1 banding 1. Kita anggapnya ini 1 banding 5 lah ya. Dan kita coba buka. Apakah dia bisa terkoneksi dengan iOS 16. Karena dulu ketika pertama kali coba iPhone 14 Pro Max, saya coba koneksikan dengan AirPods Pro yang super copy. Dan dia gak terdetek. Bisa dipake, tapi ya pake Bluetooth biasa, kayak TWS biasa, bukan ekosistemnya Apple gitu. Jadi sekarang kita coba, dia apakah terdeteksi? Widih! Kok terdeteksi ya? Coba kita konekin dulu deh. Ini versi yang lebih murah ya. Terus kita hold button-nya dulu. Itu terdeteksi. Wih, terkoneksi loh. Gila, gila, gila. Kok udah cepet ya bobolnya mereka ya? Nah, ini loh ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini nih. Cannot verify AirPods. Nah, ini versi yang lebih. Ternyata gak bisa konek. Jadi koneknya itu tetap harus pake connect in Bluetooth setting. Nah, kayak gini. Jadi harus bener-bener dikonekin manual, gak kayak ekosistemnya Apple. Tuh. Ya, bisa dikonekin, tapi ya gini. Kita tinggal pencet kayak gini aja. Tuh. Dia connect. Cannot verify AirPods. Intinya dia gak, ini bukan AirPods nih. Jadi dia gak bisa verifikasi kalau dia AirPods. Walaupun, kalau misalkan kita buka tadi, itu kan bisa terdeteksi ya. Tapi, karena iOS 16 ini lebih canggih, jadi dia, yang KW itu, oh ini siapa nih? Kak Kenal nih. Kayak gitulah istilahnya. Tapi untuk ear detection-nya, dia ada sih ya. Jadi kalau misalnya saya pasang tadi, dia bunyi cedung. Cedung, kayak gitu sih. Nah, karena dia gak bisa terdeteksi, jadinya disini ya gak ada pilihannya. Kalau misalkan AirPods Pro, yang Ori, itu kan disini kita bisa pilih antara kita pakai spatial audio atau noise control. Eh, tapi dia bisa terdeteksi disini ya. Bentar ya. Kita coba dulu. Oh, bentar ya. saya lagi mencari bedanya. Suara asing masih kedenger. Coba ya. Ini transparency. Test, 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 eh, sama aja. Jadi mode noise cancellation, transparency-nya ini gak ada efek sama sekali, yang saya rasakan ya. Suara asing masih kedenger, dan mode transparency-nya juga, suara saya gak bisa terdengar lebih oke. Bentar, kita matikan dulu. Terus sekarang kita coba matikan dulu untuk noise cancellation, dan kita coba untuk spatial audionya. Gak bisa ya. Jadi spatial audionya gak bisa berfungsi. Hmm, jadi fitur-fiturnya ini cuma gimmick, tapi gak apa-apa ya. Kita coba untuk kualitas suaranya. Jadi sekarang kita coba putar lagu yang frekuensi low dulu, atau lagu bass boosted dulu. Wow, suara bass-nya benar-benar kencang. Jadi ini tipikal-tipikal drivernya TWS murah sih ya, dimana biasanya mereka akan menutupi frekuensi mid dan high-nya itu dengan dominan di bass. Jadi kalau misalkan kita nyetel lagu bass boosted kayak gini, jadi suara lain itu juga ikut nge-bass gitu, suara treble disini ikut nge-bass. Jadi harusnya ini kalau misalkan kita coba ya, kita lagu yang akustik, jadi suara vocalist-nya itu dia kayak orang kemu gitu, atau orang kemur-kuru. Wow, jadi bass-nya lebih, lebih kerasa gitu kalau misalkan yang ini ya. Tapi sekarang kita coba yang kedua ini. Ini tadi gak bisa tembus iOS 16, sekarang kita coba yang ini ya, apakah dia bisa tembus. Kita coba, 1, 2, 3. Dang, not your output, oke. Langkah awalnya masih terkoneksi, kita coba sampai selanjutnya. Search Airpods Pro Connecting. Kita coba, ini di claim seller-nya sih bisa tembus ekosistemnya ya, tapi kita coba dulu. Ya, masih pelan. Anjir. Untuk yang ini tembus ya, yang 549 ribu ini tembus. Jadi kalau tadi kan tulisannya Cannot Verify. Nah, kalau yang ini, tuh, dia bisa, kalau bedanya, nah, ini bakalan muncul ikon-nya Airpods nih, kalau misalkan dia tembus ekosistemnya. Tuh, tadi kan cuma volume-nya aja ya, cuma ada kayak ikon volume, tapi kalau ini ikon-nya ganti, berubah sesuai dengan serinya Airpods Pro. Oke, jadi sekarang kita cobain untuk noise control-nya. Ini lebih enak sih dipakai ya. Eartips-nya kayak lebih soft dibandingkan yang itu. Noise, wah ini fungsi sih kalau ini jelas fungsi. Jadi untuk noise control-nya, ini sekarang kita ada di mode transparency, itu dia fungsi nih. Jadi suara saya, ngomong-ngori. Nah, suara luar itu ditangkap dari mic di sini, terus dari mic itu dihantarkan ke driver-nya. Jadi suara luar itu saya bisa dengar dengan baik. Sekarang kalau misalkan noise cancellation-nya saya buat on. Ngomong-ngori. bekerja, tapi kalau dibandingkan dengan Airpods Pro yang ori, nggak sebudek ini. Dia pekat atau memang nutup tapi nggak sebudek yang ori gitu. Kalau misalkan kita off-kan. Ya, jadi ini lebih kerasa efeknya lah ketimbang yang pertama tadi ya. Ini transparency-nya juga jalan, terus noise cancellation-nya juga jalan, tapi spatial audio-nya. Spatial audio-nya kok nggak mau ditekan ya. Sekarang kita coba dulu cek di bagian setting. Wah dia juga tembus ya. Nah ini. Tuh, ada ear tip fitless juga. Sebentar. Kita coba dulu lihat serial number-nya muncul, model number-nya muncul. Garansinya, coba kita lihat garansinya. Terus untuk garansinya kalau di sini kita lihat available. Jadi dia masih di-cover ya garansinya sama Apple ya. Kalau bisa tembus ya di sini ya. Bahkan dari sistemnya, sistem setting kalau kalian lihat tuh. Ini terdeteksinya itu Airpods Pro ori gitu. cuman kalau kita lihat kan di sini personal special audio-nya udah on ya. Tapi kalau misalkan kita aktifkan itu nggak bisa. Tapi coba deh misalkan ini saya putar lagu dulu. Jadi lagu yang sama aja biar saya bisa tahu bedanya dengan yang tadi. Oh special audio-nya bakal aktif kalau misalkan kita lagi nge-play lagu sih ya. Nah ini kan udah aktif deh. Kita bisa pilih head track atau fix. Kita pilih yang head track dulu aja. Kita cobain apakah dia benar-benar fungsi. sambil kita pilih lagu nih. Wah! Bentar. Ini lebih soft sih ya driver-nya itu kalau dibilang dia masih sama juga jadi dia menutupi frekuensi lain dengan bass. Boost banget rasanya cuman lebih soft gitu. Bass-nya itu nggak terlalu kasar. Nggak terlalu sakit di telinga. Lebih smooth aja bass-nya. Lebih empuk dan ada layarnya kayak mendal ada layarnya gitu ya. Dan sekarang kita coba untuk spasial audionya apakah benar-benar berfungsi. Coba kita ganti yang ini deh. Karena nggak fungsi nih. Nggak ada bedanya. Sebentar. Coba kita atur di bagian setting dulu ya. Kita coba lagu lain deh. Coba ya kita lagu yang akustik tadi. Spasial audionya masih nggak berfungsi. Coba kita coba yang head track. It's not working guys. Jadi kita off. Kita fix. Kita head track. Juga nggak ada suara-suara yang berbeda. Cuman kalau untuk karakter driver-nya saya lebih suka yang versi 549 ribu karena ketika saya cobain akustik. Ini tadi lagu akustik. dia lebih vokalisnya itu lebih terdengar natural lah. Jadi suaranya itu nggak kumur-kumur karena frekuensinya nggak terlalu diboose. Kayak yang versi lebih murah tadi dimana dia diboose biar suara lain itu detailnya ketutupan sama bass boostnya. Kalau misalkan kalian suka karakter driver atau suara yang bass boost ya ini masih enak aja. Cuman kalau saya sih lebih suka yang natural dimana low, mid, dan high-nya itu rata. Jadi untuk dengerin lagu apapun itu menurut saya enak. Kalau misalkan dia balance. sekarang kita coba fitur-fitur lain karena ini udah ditembus ya baru berapa hari padahal ya. Enable notification oke, low. Kita coba. Bahkan kalau misalkan kita buka di find my iphone ya itu juga ke detect ya lokasinya. Bener loh. Kita play sound coba. Nah, suaranya ada nih. Bentar, ada suara light ya. Tuh. Kalau ditaruh bunyi gak? Tuh. Dengar gak? Tuh. Jadi, kalau punya super copy ini hilang, kita masih bisa deteksi dia pakai find my iphone. Sampai segitunya lo ya meng-super copykannya. Jadi bukan cuma dari segi hardware, dari segi software juga. Udah ditembus iOS 16. Padahal baru Desember ya. iPhone launching September ya. September, sekarang bulan? Oktober. November. Dua bulan berarti. Dua bulan udah ada bisa nombos ya. Cuman ya, ini kalau kita perhatikan sebentar. Ini kan kalau misalkan ini Spotify ya. Kita close dulu. Kalau di sini seharusnya, kalau misalkan kita pakai iPhone 14 ya. Itu di Dynamic Island-nya. Bentar, ini kan saya close. Misalnya saya buka seperti ini. Itu harusnya terkoneksi di sini itu kayak ini kan di sini nih. Terus kalau misalkan saya pasang nih, itu bakalan muncul kayak semacam Dynamic Island-nya di situ. Coba deh, tolong ambil no. Nah, ini adalah AirPods Pro yang generasi kedua ya. Jadi bedanya itu di casing kalau di generasi kedua itu ada kayak semacam strap-nya di sini. Wih, fokus dong. Nah, ada strap-nya di sini. Terus di bagian bawah itu ada speakernya. Nah, kalau misalkan kita sembunakan dengan iPhone 14 Pro itu kalau misalkan kita buka kayak gini ya. Search, sebentar. Nah, ini kan kalau kalian lihat di Dynamic Island-nya ini muncul ikon-nya si AirPods Pro ya. Cuman kalau yang ini kita search seperti ini habis itu ya dia muncul di sini-nya aja. Cuman di Dynamic Island-nya ini coba lagi ya apa tadi delay munculnya. Tuh, dia nggak muncul ya. Coba dua-duanya. Tuh, Dynamic Island-nya tidak menandakan kalau dia lagi terkoneksi AirPod gitu. Hmm, itu. Untuk, cuman karena saya nggak punya ini, pertanyaannya gini sekarang. Apakah AirPod Pro generasi pertama itu memang nggak mau konek ke Dynamic Island? Cuman AirPod Pro generasi kedua aja yang konek ke Dynamic Island? Karena saya nggak punya AirPod Pro gen pertama yang Ori ya. Jadi saya nggak bisa memastikan. Cuman buat kalian yang mungkin udah coba silahkan tulis di kolom komentar sih ya bisa atau nggak. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini kesimpulannya di video ini ya. Ya, saya heran aja sih ya kenapa kok bisa cepet banget si pembuat vendor Supercopy ini menembus iOS 16. Karena seperti yang kita tahu iOS 16 itu lebih safe gitu. Karena kalau misalnya kita pakai AirPod-AirPod yang Supercopy itu dia nggak ke-detek. Cannot verify sama kayak yang ini tadi. Cuman ada versi 540 ribu dia udah bisa tembus di sistem dan juga di Find My iPhone-nya. Kalau untuk suara sih ya suara sih kalau kita bandingkan dengan yang original yang ini ya generasi kedua ini menurut saya sih ya jauh lah ya. dia dipakai itu juga lebih enak e-tipsnya lebih empuk yang original. Ya, tapi kalau misalkan cuma hanya untuk gaya-gayaan tembus ekosistem karena kan udah banyak yang tahu juga kalau iOS 16 itu nggak bisa pakai AirPod yang Supercopy. Nah, ini aja udah bisa. Jadi ya itulah saya Nekas Tepudi and see you on the next video. Bye-bye.